Football Universe Bagi yang pernah melihat Albertini bermain, pasti setuju dengan kami bahwa kemampuannya berada di atas Carlo Ancelotti maupun Andrea Spirlo di AC Milan. Di masanya dia bahkan dianggap gelandang terbaik yang pernah dimiliki AC Milan. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Kota Milan, Italia terkenal karena dua hal yaitu fashion dan sepak bola. Dari kota inilah lahir pemain-pemain sepak bola hebat yang mewarnai dunia. Salah satunya adalah Dimetrio Albertini yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1971. Albertini dibesarkan di kota Bezzana, Brianza yang berjarak sekitar satu jam perjalanan dari kota Milan. Sepak bola adalah pola raga paling populer di kotanya dan Albertini pun sangat menikmati saat-saat bermain sepak bola bersama teman-teman di dekat rumahnya. Di kamarnya terpampang foto-foto pemain idolanya yang dia koleksikan dari majalah ataupun koran. Pemain idolanya bukanlah striker yang sering mencetak gol. Bukan juga gelandang yang bisa mengumpan dengan indahnya. Atau keeper yang seringkali jadi pahlawan Milan. Tetapi idolanya adalah seorang palang pintu tangguh sekaligus seorang sweeper legendaris yang menyempurnakan permainan Catenasio Italia. Dia adalah Il Capitano Franco Baresi. Albertini kecil kemudian mencoba peruntungannya untuk mengikuti seleksi di Akademi Aceh Milan. Karena ketenangan serta skillnya yang di atas rata-rata akhirnya pada usia 11 tahun Albertini lolos seleksi dan bergabung dengan Akademi Aceh Milan. Di sini Albertini berlatih dengan sangat serius guna menyempurnakan teknik dasar sepak bolanya. Dia pun mulai belajar bagaimana memainkan peran dalam strategi tim serta mencoba mendapatkan posisi yang tepat untuk permainannya. Bagi teman-teman di Akademi yang mengenal Albertini dia adalah anak pendiam yang sangat giat berlatih. Jika semua anak telah meninggalkan lapangan Albertini masih di sana guna menyempurnakan teknik tembakannya atau dribble-nya. Bagi Albertini menembus tim utama Aceh Milan adalah impian utamanya. Tetapi untuk ke sana butuh usaha super ekstra mengingat di tahun-tahun tersebut Aceh Milan adalah tim raksasa Italia dan Eropa yang selalu dipenuhi pemain-pemain bintang. Albertini kemudian berhasil naik ke Aceh Milan Primavera yang merupakan tim remaja Milan. Di sini dia berusaha selalu menunjukkan penampilan terbaik saat diturunkan di pertandingan-pertandingan mereka. Pada waktu berusia 17 tahun di suatu malam Albertini menelpon kakaknya dan berkata Alessio saya di Napoli coba tebak dengan siapa saya berada di ruang ganti saat ini. Franco Baresi itu adalah pertama kalinya dia duduk di bangku cadangan pertandingan seri A kenang Alessio kakaknya sambil meneteskan air mata seperti yang dilansir Beyond the Last Man. Usaha dan kerja keras Albertini membuahkan hasil. Pelatih tim utama Aceh Milan saat itu Arigo Sacchi mencium bakat besarnya. Dia pun langsung dipanggil bergabung dan berlatih bersama nama-nama besar seperti Ruth Gullit Van Basten Dona Doni Maldini Ancelotti dan tentu saja pemain idolanya yaitu Franco Baresi. Albertini tak bisa berkata apa-apa dan tersenyum manis mensyukuri pencapaiannya ini. Di musim pertamanya berseragam Aceh Milan Albertini hanya diturunkan satu kali saat pertandingan melawan Como. Tetapi Albertini tak pernah mengeluh karena dia sadar usianya masih 17 tahun dan masih perlu banyak belajar. Salah satu pemain yang ditugaskan khusus untuk menjadi mentor Albertini adalah Carlo Ancelotti atau yang kita ketahui menjadi pelatih Real Madrid saat ini. Ancelotti memiliki posisi dan peran yang sama dengan Albertini dan Don Carlos tidak pelit ilmu serta ingin melihat Albertini menjadi pemain besar di kemudian hari. Di musim keduanya 1989-1990 Albertini tetap menjadi penghuni bangku cadangan dan juga hanya diturunkan di satu pertandingan Aceh Milan. Tetapi sang Wonder Kid tak terlihat sedih. Justru dia selalu berbunga-bunga menelpon kakaknya setelah pertandingan untuk menceritakan pertandingan Aceh Milan hari itu. Di tempat latihan Aceh Milan Albertini tetap konsisten untuk mengasah skill dan pemahaman pertandingannya. Pelatih Arigosaki terus memantau perkembangannya dan pada musim 1990-1991 Albertini kemudian dipinjamkan ke Padova di seri B. Hal ini guna memberikan kesempatan bermain dan pengalaman kepada Albertini agar lebih dewasa. Albertini sangat senang ketika Arigosaki melakukan hal ini dan dia pun berjanji tak akan mengecewakannya. Di Padova Albertini membuktikan perkataannya dengan langsung terpilih menjadi gelandang inti mereka. Sebanyak 28 laga di musim 1990-1991 ini berhasil dimainkannya dan menariknya Albertini mampu mencetak 5 gol. Dia tumbuh menjadi seorang gelandang yang dapat mendikte tempo permainan dengan sangat baik. Dia juga memiliki kemampuan melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Mengeksekusi tendangan bebas dengan baik serta jago dalam mengeksekusi penalti. Setelah melalui satu musim yang mengagumkan di Padova kali ini Milan benar-benar membutuhkan jasa Albertini. Dia lalu dipanggil pulang tetapi sayang dia tak bertemu pelatih kesayangannya Arigo Saki karena posisi pelatih telah digantikan oleh Fabio Capello. Tetapi Saki telah berpesan bahwa Albertini akan membawa perubahan untuk AC Milan dan Capello mengiakan hal tersebut. Albertini pun tanpa ragu kemudian dipasang sebagai gelandang inti AC Milan oleh Fabio Capello dan disinilah awal mula kegemilangan karirnya dimulai. Musim 1991-1992 dilaluinya dengan memainkan 33 pertandingan AC Milan di semua ajang. Peran Albertini di lini tengah sangatlah vital dan dia pun menjelma menjadi nyawa permainan AC Milan. Jika ada pemain yang paling tenang selama 90 menit di lapangan Albertini inilah salah satunya. Ketenangannya dalam menguasai bola tak tertandingi oleh siapapun. Tak heran jika sang gelandang dijuluki Il Metronomo. Selama era kepelatihan Fabio Capello dia adalah motor permainan Milan. Bersama Marcel Desai mereka membuat permainan AC Milan terlihat sangat hidup. Albertini adalah jembatan permainan Milan dalam formasi 1-4-3-1-2 atau 1-4-1-4-1 khas Fabio Capello. Dari sentral permainan dia menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Tapi di saat yang bersamaan Albertini sesekali bermain lebih ke depan. berada tepat di belakang duet penyerang Dejan Savicevic dan Daniel Masaru untuk membantu penyerangan. Ketangguhan Albertini menjalankan perannya membuka jalan bagi gelandang-gelandang lain seperti Boban, Dona Doni atau Desai untuk bergerak. Ruang yang mereka tinggalkan selalu dapat diisi oleh Albertini. Dengan tampil prima dan konsisten Albertini lalu mengantarkan Milan meraih Scudetto. Hal yang lebih hebat lagi Albertini dan kawan-kawan mampu memenangkan Scudetto tanpa tersentuh kekalahan. Umpan-umpan indah Albertini kejeniusannya dalam membaca permainan sikap sabar dan tenang menghadapi tekanan serta gol-gol tak terduganya menggambarkan dia sangat dewasa jauh melebihi usianya. Dia bermain sangat anggun di lini tengah dan menyelesaikan tugas gelandang yang sulit dengan senyum di bibirnya. Di zaman tersebut Albertini adalah Wonder Kid Milan yang melebihi ekspektasi semua orang dan bahkan juga melebihi dua orang mentornya yang berjasa besar mengarahkannya. Saya akan terus mengingat dua nama yang mengubah cara saya bermain. Mereka adalah senior saya yaitu Don Carlo atau Carlo Ancelotti serta Black Tulip Frank Reichard tutur Albertini. Lalu hal yang tak terduga terjadi lagi dalam hidupnya. Pada akhir musim 1991-1992 Kapten Milan yang adalah toko idolanya Franco Baresi menyebutkan bahwa Albertini adalah sosok penting dalam keberhasilan Milan meraih Scudetto tanpa kekalahan. Di akhir musim Franco Baresi mengampiri dan berkata kepada saya kamu telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Scudetto ini. Kenang Albertini. Itu adalah kado istimewa bagi Albertini karena dia langsung dipuji oleh idola masa kecilnya Franco Baresi. Puncak kegemilangan Albertini bisa dibilang terjadi pada musim 1993-1994. Di musim tersebut dia membawa AC Milan hat-trick Scudetto dan lolos ke final Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun. Setelah musim sebelumnya kalah menyakitkan dari Olimpik Marseille di final Liga Champions Idia Folo Rosso tak mau mengulang cerita serupa. Tanpa mencetak gol atau asis Albertini adalah sosok sentral dalam skema menyerang dan menjaga stabilitas pertahanan tim. Tim yang dihadapi Albertini dan kawan-kawan juga bukanlah tim sembarangan melainkan tim terbaik di dunia waktu itu. Barcelona Dream Team arahan mega bintang Johan Cruyff. Tetapi berkat kerja keras Albertini dan kawan-kawan di luar dugaan mereka menang 4-0 atas Barcelona yang ketika itu lebih diunggulkan. Hasil mencolok ini lantas membuat pelatih Barcelona Johan Cruyff terperangah. Pelatih Barcelona ini hanya dapat mengagumi permainan anak-anak AC Milan terutama dia mengagumi cara Albertini bermain. Di akhir pertandingan tanpa tersorot kamera Raif menawarkan Albertini untuk bergabung ke Barcelona tetapi Albertini menolak dengan halus dan berkata mungkin suatu saat nanti tetapi tidak sekarang. Karena penampilan gemilang yang terus meningkat Albertini akhirnya dipanggil ke tim nasional Italia untuk persiapan Piala Dunia 1994 menariknya lagi dia sangat senang karena dapat dilatih langsung oleh pelatih favoritnya kembali yaitu Arrigo Sacchi waktu itu Italia berisikan pemain-pemain luar biasa seperti Paolo Maldini Franco Baresi Roberto Baggio hingga Gianluca Pagliuca yang membuat tim mereka sangat diunggulkan. Titik tumpu permainan diserahkan pada Demetrio Albertini dan dia diberikan peran sebagai nyawa Italia akan tetapi di babak grup Italia agak terseok-seok dan hanya finish sebagai peringkat ketiga terbaik serta lolos ke babak knockout di babak inilah Italia mulai perlahan bangkit dan Albertini benar-benar menunjukkan kualitasnya di lini tengah Azuri Tiga tim kuat waktu itu Nigeria Spanyol dan Bulgaria mereka kalahkan serta mereka pun berhak maju sampai babak final Piala Dunia 1994 ini Di babak final Italia menghadapi salah satu tim terbaik dunia waktu itu Brazil di Pasadena Stadium kedua tim bermain sangat hati-hati dan kekuatan mereka pun berimbang sampai 2x45 menit plus perpanjangan waktu 2x15 menit hal ini membuat pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti dengan gagah berani Albertini maju dan mencetak gol sebagai salah satu algojo penalti Italia tetapi sayang sahabat Albertini Roberto Baggio tak dapat menuntaskan tugasnya dan tendangannya tidak menghasilkan gol Italia gagal juara dan Brazil pun berpesta atas kemenangan ini kegagalan di Piala Dunia Amerika Serikat ini berlanjut saat Albertini memperkuat Italia di Piala Dunia 1998 Perancis mereka harus kalah di babak perempat final oleh Sang Tuan rumah Perancis lewat drama adu penalti lagi tetapi di pertandingan ini Albertini menjadi salah satu pemain Italia yang gagal mengeksekusi tendangan penalti dua tahun berselang Albertini kembali memperkuat Italia di Euro 2000 yang diselenggarakan di Belanda dan Belgia kali ini dia tampil cukup baik dan menjadi tumpuan permainan Italia negara pizza ini kembali dibawanya mencapai babak puncak dan mereka pun kembali bertemu dengan musuh bebuyutan Perancis di menit ke-55 Albertini dan semua pemain Italia dibuat tersenyum saat Marco Delvecchio mencetak gol untuk Italia tetapi sayang kedudukan ini dapat disamakan oleh Perancis lewat gol Sylvian Wilton di penghujung waktu pada babak tambahan pemain Juventus David Trezeguet mencetak gol kemenangan untuk Perancis sehingga Albertini dan kawan-kawan harus tertunduk lesu meskipun demikian Albertini tetap dimasukkan ke dalam best 11 Euro 2000 oleh UEFA Pada Piala Dunia 2002 Albertini sebenarnya masih dibutuhkan tenaganya sayang cedera Achilles membuatnya harus absen Albertini kemudian memutuskan pensiun dari Timnas Italia di tahun 2002 ini di klubnya AC Milan posisi Albertini juga mulai tersisikan karena waktu itu Milan memiliki pemain muda potensial dengan tenaga yang lebih fresh bernama Andrea Pirlo hal ini membuat Albertini mengambil langkah pindah ke Atletico Madrid di musim 2002 2003 selama berseragam AC Milan Albertini mengantarkan tim kota fashion ini meraih Scudetto sebanyak 5 kali Supercopa Italiana sebanyak 3 kali masuk final Piala Champions 3 kali dan 1 kali menjadi juara memenangkan UEFA Supercup sebanyak 2 kali hal ini membuatnya diakui sebagai salah satu legenda AC Milan dan masuk dalam Hall of Fame mereka selama 14 tahun berseragam merah hitam Albertini bermain di 406 pertandingan dan mencetak 28 gol Albertini Albertini kemudian mencoba Liga Spanyol bersama Atletico Madrid selama semusim di musim berikutnya dia kembali ke Italia dan memperkuat SS Lazio pada musim 2004 2005 dia kemudian menyeberang ke Atalanta di musim terakhirnya dia memenuhi janjinya kepada Johan Cruyff untuk memperkuat Barcelona Hal ini dia lakukan juga untuk menghargai salah satu mentornya yang waktu itu melatih Barcelona yaitu Frank Ricard Di tim Katalan ini Albertini tampil sebanyak 5 kali dan di akhir musim 2004 2005 ini Albertini akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu Walau sudah pensiun warisan Dimitrio Albertini masih abadi sampai sekarang dan pada 2018 lalu namanya masuk dalam The Dream Team Serie A dia bermain di depan Tasotti Costa Curta Baresi dan Maldini itu adalah salah satu lini belakang sepak bola terbaik di dunia yang pernah ada tapi perannya sebagai penjaga blokade mereka sering diabaikan karena sikap Albertini yang pendiam dan kurangnya ego tulis The Gentleman Ultra kini hanya namanya saja yang terdengar tetapi bagi siapapun yang pernah menonton Albertini beraksi di lapangan pasti akan setuju kalau gelandang ini memang spesial dan dia adalah nyawa AC Milan di zamannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati